Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin mengekirkan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek spesifikasi pada laptop atau komputer ya Jadi kalau misalnya kalian yang bertanya bang ini spek saya tuh apa dan saya itu tidak mengerti gitu ya kalian bisa menonton video ini gitu ya dan mungkin disini ada beberapa jalan untuk mengeceknya gitu ya dan disini bisa dibilang yang lumayan lengkap gitu ya kontrol panel sini kita kan properti saja langsung atau kalau misalnya kalian mau ke kontrol panel misalnya kontrol panel gitu ya dan kalian misalnya di sebagainya ini kalian tinggal ketik aja sistem ya kan SIS aja cukup dan nanti klik yang sistem dan akan muncul yang seperti ini ya sama mau yang manapun terserah gitu ya tapi kalau mau yang gampang tinggal klik di specie atau mungkin disk komputer dan kalian klik kanan lalu properties ya dan disini ada ininya ada model dari laptopnya kalau misalnya pakai laptop kalau misalnya pakai ya kalau bisa pakai komputer yang nggak akan muncul gitu ya model komputernya karena kalau komputer itu biasanya rakitan walaupun ada juga sih ya yang dari satu merek gitu dan manufakternya atau mungkin manufakturnya di sini eh seraya gitu ya dan sini modelnya dan sini ada prosesornya yang saya gunakan Intel Core i7 generasi 6 atau mungkin Skylake dengan base clocknya itu 2,6 ya dan disini memorinya itu adalah 12GB dan sistem type-nya atau mungkin istilahnya kayak bitnya gitu ya 32bit atau 64bit di sini saya 64bit ya dan kalau misalnya di sini kalian ada yang bertanya Bang pen and touch itu apa jadi kalau misalnya kalian oleh punya laptop yang tas begini itu biasanya di sini ada pen input metode apalah pokoknya jadi kalau misalnya nggak ada ini no pen or touch input gitu ya kalau misalnya nggak ada ya berarti memang laptop laptop atau mungkin komputer kalian tidak screen gitu ya Nah disini ada websitenya dan disini ada komputer namenya kalian bisa ganti gitu ya kalau misalnya kalian mau ganti silahkan misalnya kalian isi deskripsinya dan kalian ganti network grupnya atau mungkin ya yang lain-lainnya gitu ya kalian bisa ganti gitu nama-namanya dan disini ada detail dari Windows activationnya gitu ya di sini ada Windows is activate gitu dan disini berarti Windows sudah teraktifasi ya Nah kalau misalnya itu adalah untuk yang istilahnya yang CPU dan RAM dan sebagainya gitu ya kalau misalnya kalian mau yang lebih lengkapnya lagi tanpa menggunakan software tambahan kalian bisa menggunakan DXDX dengan pencet Windows R gitu ya atau mungkin lambang Windows ditambah R jadi pencetnya sekaligus gitu ya dan kalian klik aja DXDX DXDX gitu ya dan sini kalian tungguin sampai muncul dan disini kalau misalnya muncul notice tinggal pencet yes atau no aja kayaknya bakal muncul juga sih ya Oke jadi setelah terbuka ya nanti akan di sini muncul sistem informasinya dan sini ada current date or timnya di sini adalah waktu yang sekarang gitu ya di sini adalah hari Minggu tanggal 24 Maret ya dan disini computer namenya adalah ya namanya gitu ya dan sini ada operating systemnya atau mungkin OSnya ya kalau misalnya kalian pakai Windows 7 dulu ya nanti akan muncul Windows 7 berapa misalnya Windows 7 Pro atau mungkin Windows 7 home SP berapa SP itu adalah service pack ya bukan sanggup padang ya dan sini language adalah Inggris kalau misalnya kalian pakai mungkin kalau misalnya kalian pakai language Japan ya mungkin munculnya Japan juga dan regional settingnya memang English ya dan disini ada ininya ada sistem manufakturnya di sini ada eser ya gitu ya dan sistem modelnya di sini dan bios versionnya adalah versi 1.12 ya prosesornya ini tadi udah kita cek juga sih ya dan sini memorinya adalah 12 giga ya dan disini tadi page file-nya berapa nih page file-nya 6 giga sama 8 giga yang available nah ini saya juga enggak tahu sih page file ini apa maksudnya dan direct expression yang saya pakai itu adalah direct x12 ya dan disini coba kita akan cek yang ini ya kan terus tidak ada perubahan ya kan dan sini kita akan langsung saja pindah ke display atau mungkin ya display itu adalah VGA dari laptop atau komputer tersebut ya kalau misalnya display driver itu mungkin akan muncul juga disini kayaknya dan disini ada Intel HD graphic 530 gitu ya dengan manufaktur dan sebagainya dan full display device ya kan dan DAC type-nya adalah internal dan disini ini DAC-nya apa ya maksudnya sini eh ininya display modenya 1920x1080 32bit dan generic PNP monitor HDR not support ya oke dan ini adalah driver versinya atau mungkin faxedag drivernya lah ya dan disini ada ininya direct x feature-nya disini ada direct x3d acceleration enable dan blablabla blablabla nya dan ini notes-nya no problem phone ya mungkin kalau misalnya kalian ada masalah mungkin sini akan tertulis gitu ya Cuma saya juga enggak tahu sih nah disini ada tab rendernya ini kayaknya untuk GPU kedua gitu atau mungkin display grafik kedua gitu ya Nah ini saya kalau misalnya ini kayaknya 960 kayaknya ya kan bener dan disini kalau misalnya kalian kalian misalnya punya laptop yang misalnya si VGA nya tuh Nvidia ya dan prosesornya itu Intel biasanya itu double gitu ya si ininya si grafiknya gitu ya atau mungkin VGA nya satu dari Intel atau bawaan prosesor dan yang keduanya adalah yaitu Nvidia nya gitu ya dan nanti mungkin untuk rendernya kalian bakal pakai yang Nvidia gitu ya dan disini ada GeForce GTX 960 m manufakturnya Nvidia dan chip type-nya adalah 960 m dan integrated ramduk ya ramduk ini apa maksudnya saya juga enggak tahu sih sih singkatan apa maksudnya karena kalau yang besar kayak gini ramduk nggak tahu sih artinya apa ya ada sini ada device type-nya di sini integrated render only display device ya mungkin ini adalah device untuk rendernya gitu Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya pakai Vegas gitu mungkin pakai VGA bisa juga sih ya dan disini average total memori nya adalah 10gb 10gb ya dan sini display memori nya vram 4gb dan share memori nya atau mungkin memori yang di-share nya adalah 6gb ya dan sih juga enggak tahu sih short memory ini maksudnya apa dan aku kan display modenya not available monitor not available dan HDR nya juga not available dan sini ada versi driver nya versi berapa gitu ya versinya 25 blablabla blablabla dan disini data paling updatenya itu saat tanggal 3 bulan 1 ya atau mungkin tanggal 1 bulan 3 nih saya juga lupa enggak tahu ini sih kadang-kadang kayaknya ini tanggal 3 bulan 1 ya cuma saya juga biarin aja lah enggak peduli amat gitu dan disini ada sound satu ya di sini sound satunya adalah headset yang saya pakai adalah si beri 150 dan sound keduanya adalah eh USB PNP itu dalam mic yang saya gunakan dan sound ketiganya adalah speaker jadi dari speaker ini bisa menjadi sound ketiga eh kalau misalnya kalian ganti inputnya enggak ke headphone atau mungkin headset nanti speaker ketiga ini atau mungkin sound tiga yang akan muncul ya atau mungkin yang bakal kepake kesini input apa nih input disini kayak semacam keyboard mouse dan sebagainya gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya gitu ya kalian cukup menggunakan saja control panel dan dxdiag karena dxdiag dan control panel itu gratis dan tanpa menggunakan software tambahan gitu ya dan lumayan detail juga tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang lebih detail dan yang lebih spesifik kalian bisa menggunakan CPU Z dengan GPU Z juga ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Rai Datoroperasiat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax